Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdatul Ulama Blitar Yang saya hormati Semoga tetap dalam Rindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Deklamasi pada mata kuliah Sastra Anak Nah apa itu deklamasi Bagaimana syarat menjadi deklamator Nanti kita akan membahas Selama video pembelajaran ini Bagi teman-teman yang Ada pertanyaan silahkan Tulis di kolom komentar seperti biasa Pada kesempatan kali ini Ada 3 sub pembahasan yang akan kita bahas Yang pertama adalah pengertian deklamasi Yang kedua adalah syarat deklamasi Dan yang terakhir adalah Deklamasi serta unsur penilaiannya Nah apa itu deklamasi Silahkan simak video pembelajaran ini Hingga akhir Jadi deklamasi itu adalah Penyuaraan sesuatu lewat suara Berasal dari bahasa inggris Declamation Nah secara umum Nah secara umum Deklamasi ini merupakan Kegiatan membawakan Atau menyampaikan puisi Atau proses secara lisan Disertai mimik, intonasi Dan gerak jasmania yang wajar Nah ini harus sesuai dengan konteks Makna larik Atau yang dituturkan Nah ini ada pendapat lain Dari Ampera Taufik Dalam buku pembelajaran sastra Teknik mengajar sastra Anak berbasis aktivitas Nah ini beliau Menyampaikan bahwa Deklamasi itu Menyuarakan Atau membacakan Sesuatu hasil sastra Dengan lagu Dan gerak gerik Sebagai alat bantu Nah lagu ini Itu diartikan sebagai Pembacaan dengan irama Berdasarkan hasil dari penghayatan Nah yang gerak geriknya Itu yang dimaksud adalah Gerak gerik yang estetis Dan seirama dengan isi bacaan Itu untuk pengertian Deklamasi Nah Orang yang membacakannya Itu disebut dengan Deklamator Nah untuk jadi deklamator Itu harus Menyelami isi puisi yang dibacanya Bahkan dituntut untuk Menyelami diri penyair Nah ini bisa melalui Karya sastra yang Dicitakannya Nah selain itu Yang tidak kalah pentingnya adalah Kepribadian Serta sikap panceran jiwa Kecakapan Serta pengaturan emosi Seorang Deklamator Nah Pembacaan atau penyuaraan Suatu lewat suara Baik itu puisi Ataupun perosa itu disebut dengan Deklamasi Nah orang yang Melakukannya Itu adalah Disebut Deklamator Nah ini menurut Suwardi Indaswara Pada tahun 2015 Beliau Menyebutkan Ada Empat Sarat Untuk menjadi Deklamator yang baik Nah ini langkah-langkahnya Bisa kalian Ikuti Yang pertama adalah Pemahaman Bahwa seorang Deklamator itu harus Memahami Apa isi Dan maksud Yang ada Di dalam puisi Ataupun perosa yang Dibacakannya Nah sehingga Nanti kalau sudah Paham dengan isinya Maka ini akan jadi Sebuah kesuksesan Bagi seorang Deklamator Nah ini Untuk memahaminya itu Tidak hanya Sekedar kata Atau bahkan ini bisa Menyeluruh Harus Memahami Secara Menyeluruh Nah yang kedua Adalah Peresapan Nah peresapan ini Karya sastra Yang akan dibacakan Itu seolah-olah Adalah Milik kalian Milik kalian sendiri Sehingga Sehingga Kalian bisa Meresapi Lebih mendalami lagi Apa isi Puisi Ataupun Perosa Yang akan Kalian Bacakan Nah yang ketiga Itu adalah Kreativitas Nah ini Terkait dengan Kreativitas Bagaimana Kalian Bisa Melakukan Gerak-geri Yang sesuai Nah itu Disesuaikan dengan Konsep Milik Kalian Sendiri Nah itu Maka perlu Kreativitas Dari Seorang Deklamator Nah Yang terakhir Adalah Penampilan Tentu Ini menjadi Titik Poin Untuk Menjadi Deklamator Yang Sukses Penampilan Ini terkait Dengan Ketepatan Irama Terus Jinamika Suara Terus Intonasi Yang jelas Mimik Dan Ekspresi Yang jelas Gerak-geri Yang sesuai Dan lain sebagainya Termasuk juga Persapan Atau Penghayatan Puisi Ataupun Perosa Yang Dibacakannya Nah ini Terkait dengan Syarat Menjadi Syarat Deklamasi Jadi Jadi seorang Deklamator Itu harus Memiliki Syarat-syarat Sebagai Seberikut Mohon maaf Yang pertama Itu Mempunyai Kemampuan Teknis Nah Disini Tentu Kemampuan Teknis Ini berkaitan Dengan Suara Yang jelas Pokal Yang sempurna Terus Mahir Membentuk Irama Serta Mengubah Warna Suara Sehingga Tepat Dan Menarik Yang itu Terkait dengan Teknis Nah untuk Penguasaan Mimik Jelas Ini nanti Kalian harus Kreatif Bagaimana Mengubah Raut Muka Mengubah Raut Muka Yang Alamiah Wajar Dengan Isi Puisi Atau Pemperosa Yang Dibacakannya Yaitu Penguasaan Mimik Bisa Mengubah Raut Muka Seketika Ketika Isinya Sesuai Dengan Isi Dan Raut Muka Itu harus Disesuaikan Nah Misal Ketika Ada Bait Yang Menunjukkan Rasa takut Maka Raut Mukanya Harus Takut Nah Ketika Ada Bait Yang Senang Maka Raut Mukanya Harus Senang Begitupun Sedih Dan Sebagainya Maka Harus Menguasai Mimik Muka Yang Terakhir Itu adalah Penguasaan Gestur Tentu Mimik Muka Penguasaan Mimik Dan Penguasaan Gestur Tentu Ini Menjadi Sebuah Kolaborasi Yang Cukup Baik Ya Nah Ketika Ketika Mimik Raut Mukanya Itu Sedih Maka Gestur Tubuhnya Gerak Tubuhnya Itu Juga Harus Menunjukkan Sedih Seperti Itu Bisa Ya Mengayungkan Tangan Dan Sebagainya Itu Merupakan Penguasaan Gestur Nah Dan Keseluruhannya Ini Harus Penguasaan Pemahaman Isi Dengan Cepat Nah Ini Terkait Dengan Puisi Yang Akan Dibacakan Nah Deklamasi Nah Ini Unsur Penilaiannya Jadi Untuk Penilaiannya Itu Standar Standar Dalam Artian Inilah Yang Dinilai Ketika Melakukan Deklamasi Tentu Yang Pertama Adalah Pelafalan Nah Pelafalan Ini Bisa Berarti Bunyi Vokal Konsonan Secara Tepat Secara Tepat Sehingga Nanti Ketika Puisi Itu Disampaikan Maka Vokalnya Itu Jelas Jelas Misalnya Makan M-A-K-A-N Makan Ada Juga Nanti Yang Bisa Mengucapkan Makan Ataupun Maka Nah Itu Intonasinya Atau Pelafalannya Maaf Pelafalannya Harus Tepat Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Intonasi Tentu Intonasi Ini Menjadi Nilai Atau Menjadi Pokok Penelayan Nah Ketika Sedih Ketika Gembira Maka Nadanya Harus Disesuaikan Mana Yang Menggunakan Suara Tinggi Mana Dengan Baid Puisi Atau Pemprosa Yang Dibacakan Terus Yang Selanjutnya Yaitu Adalah Mimik Ekspresi Wajah Atau Efek Wajah Atau Mimik Nah Pelafalan Intonasi Mimik Nah Ini Yang Menjadi Unsur Penelayan Mimik Ini Terkait Dengan Ekspresi Wajah Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Ini Bagaimana Seorang Deklamator Mampu Mengubah Ekspresi Mukanya Ketika Ada Baid-baid Tertentu Yang Mengharuskan Dia Mengubah Raut Mukanya Ketika Sedih Ketika Marah Ketika Gembira Itu Maka Efek Wajahnya Harus Ditampilkan Untuk Penelayan Nah Yang Selanjutnya Sama Seperti Tadi Itu Yang Selanjutnya Adalah Gestur Atau Kelenturan Tubuh Nah Ini Terkait Dengan Gerak Tubuh Harus Disesuaikan Dengan Isi Ataupun Isi Puisi Ataupun Prosa Yang Akan Dibajakan Nah Yang Terakhir Adalah Kon Ver Sesi Nah Ini Terkait Dengan Kepercayaan Diri Nah Biasanya Ini Deklamator Itu Gampang Demam Panggung Pemalu Dan Lain Sebagainya Nah Tentu Ini Harus Kepercayaan Diri Ini Harus Ditampilkan Atau Menjadi Titik Poin Penilaian Seperti Itu Teman Teman Dalam Akhir Video Ini Akan Saya Tampilkan Contoh Dari Deklamasi Pembacaan Puisi Nanti Link Sumbernya Akan Saya Cantumkan Di Dalam Deskripsi Box Silahkan Kalian Menonton Terima Kasih Mungkin Perkulian Cukup Sekian Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surat Dari Dari Ibu Karya Asrul Sani Pergi ke dunia luas Anakku sayang Pergi kehidupi Bebas Selama Angin Masih Angin Buritan Dan Matahari Pagi Menyinar Daun Daunan Dalam Rimba Dan Padang Hijau Pergi ke laut Lepas Anakku Sayang Pergi Kalang Bebas Selama Hari Belum Petang Dan Warna Senja Belum Kemirah Merahan Menutup Bintu Waktu Lampau Jika bayang Telah pudar Dan elang laut Pulang Kesarang Angin Bertiup Ke penua Tiang Tiang Akan Kering Sendiri Dan Nahkoda Sudah Tahu Pedoman Boleh Engkau Datang Padaku Kembali Pulang Anakku Sayang Kembali Kembali Malam Jika Kapalmu Telah Rapat Ketepi Kita Akan Bercerita Tentang Cinta Dan Hidupmu Pagi Hari Tentang Sol Tentang Ketepi